Iya enggak sih? Eh salah guys. Tue. Salah, 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 salah. Ini jalan tembus yang cukup efektif ya. Ini cukup memangkas. Memangkas, apa namanya, latu. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Ini adalah video sambungan ya. Ini video sambungan dari video sebelumnya. Oke. Saya ada di depan Superindo ya. Superindo salangan. Video sebelumnya saya berada di depan pohon itu. Pokoknya kalau nggak lihat video sebelumnya nggak akan nyambung nih. Kita mulai saja. Dari sini saya mau ke Parung. Tapi nggak ngelewatin Jalan Raya Mokhtar. Jadi bagi kalian yang dari arah depok. Mau ke Bogor lewat jalur Parung. Saya mau nunjukin jalan tembus yang nggak ngelewatin Parung bingung. Dan nggak ngelewatin Jalan Raya Mokhtar. Yang super macet itu. Oke ikutin aja. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke bismillahirrahmanirrahim kita jalan yuk. Oke setelah ketemu Superindo salangan ya. Lurus aja. Ada pertigaan lurus aja. Kita lurus. Habis itu belok kanan. Nah ini belok kanan itu. Kita akan, saya akan menunjukkan dari depok yang mau ke Parung atau ke Bogor lewat Jalan Raya Parung. Saya menunjukkan jalan tembusnya. Tentuannya dari perempatan mampang pancoran depok. Itu ada titik satu adalah macet di ada empat deng. Satu itu Eksital. Eksital. Nah Depok Antasari. Kedua Parung bingung. Ketiga salangan ya. Sekitaran rumah sakit rumah sakit umum Depok. Itu macet. Terus keempat adalah pasar Parung. Itu macet. Kalau mau ke Bogor ya. Dari Depok ya. Melalui Jalan Raya Parung. Kalau kalian lihat video sebelum ini. Pasti paham lah. Urutannya. Kita masuk ke area bedahan ya. Area bedahan ini adalah area Depok yang pinggir. Tapi sudah cukup rame. Dan juga sempat viral dengan babi ngepetnya. Tapi nggak ngerti dimana posisinya. Dan kalau lihat urutannya Eksital. Depok Antasari yang keputus di salangan. Itu ada jalurnya ke arah Bojong Gede. Kemungkinan dia akan melihat di area bedahan. Cuma titiknya sebelah mana. Belum cari tahu. Saya belum cari tahu. Oke ini lurus aja. Aman sih masih nggak macet. Nggak jelek jalannya. Masih bagus. Ini ada pertigaan kecil. Lurus aja ke kiri. Itu ke wisata-wisata air duyung. Air duyung. Wisata-wisata putri duyung. Kayak ulang perenang dan lain-lain lah. Ada pertigaan. Untuk kita belok ke kanan. Eh. Iya ke kanan. Lupa. Ke kanan terus ke kiri. Ini. Iya nggak sih. Eh salah guys. Tue. Salah. 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 Oke. Lurus ini. Kita tadi dari sana. Jadi tadi mentok. Ke kanan terus ke kiri. Eh. Namanya juga lupa. Lupa. Udah. Lama sih nggak lihat sini. Tanah juga bedahan. Ini pokoknya. Area ini adalah area bedahan guys. Lapangan bedahan. Sedikit nyasar. Cuman udah break lagi. Sebelah kiri ada semacam lapangan tadi ya. Lurus aja. Lurus ada pertigaan kecil. Masih lurus. Nanti kita belok ke kanan. Jalan tembus juga. Jalan tembus juga. Jalan tembus juga. Depan ada silangan dari komplek BNI. Swadharma. Mulia. Patokannya adalah. Itu tadi. Perumahan BNI ya. Tapi nggak bisa jadiin patokan. Ini soalnya. Samar-samar. Vila sarangan. Asri. Kita ke kanan. Ya. Ada tulisan kecil. Vila sarangan asri. Kita ke kanan. Lewat jalan tembus lagi. Pokoknya. Ini adalah jalan tembus. Kita ke kanan. Terus ke kiri. Karena lurus adalah portal. Masuk perumahan warga. Kita ke kiri. Oke. Lurus aja. Jalanya cukup sepi. Ini mobil bisa kok. Mobil aman sih. Cuman ya nggak. Nggak terlalu. Nggak terlalu. Gede juga. Jalanya. Cuman bisa. Eh. Bisa. Saya dulu pernah. Bawa mobil ke sini. Bisa. Nah. Depan ada mobil. Oh. Iya. Ini jalan tembus yang cukup efektif ya. Kalau nggak lewat sini. Itu lewatnya. Eh. Muter-muter. Lewat jalan. Berdaan yang sebelah. Sebelah sana. Yang. Pokoknya muter dah. Ini cukup memangkas. Memangkas. Apa namanya. Laku. Memangkas jarak juga. Kemana ini. Anda. Di kiri. Oke. Oke. Lulus aja. Iya. Sedikit berliku-liku. Semoga aman. Mobil masih bisa. Motor masih bisa. Ini mobil nih. Terus. Jalan juga masih oke. Ada beberapa. Polisi tidur ya. Gaji buka nih. Kayaknya. Memang di semua. Ambil. Kampung akan ada seperti ini Oke udah mentok mentok kita ke kanan kalau ke kiri itu balik lagi ke bedahan kita yang bisa kita ke kanan jalan raya Panggulan namanya jalan Panggulan ya luansa Indah Village perumahan baru bagi kalian berminat bagus nih enak enak di daerah sini masih dingin masih banyak empang masih banyak sawah jadi ini adalah jalan tembus menuju ke Bogor melalui jalur parung nah ini jalan tembusnya kita nggak ngelewatin pasar parung kita nggak ngelewatin parung bingung nggak lewatin rumah umum Depok yang macet itu jadi saya tembusin langsung ke Arko langsung ke arah Bogor Oke disini ada pertigaan kecil pertigaan yang tengahnya adalah tubuh batu ya batu ambil lurus kalau sekarang ada ke penghasilan tembus lagi ke rumah sakit umum Depok ya tapi kita kita lurus ke ala Arko Arko yang pertama jadi Arko perumahan Arko itu ada dua yang yang satu di sini Hai setelah lagi di jalan keadilan tadi jalan keadilan eh video kemarin di jalan keadilan yang video kemarin ya Oke kita masuk perumahan Arko ya rumahnya ada sebelah kanan dan kiri Oke di sebelah kiri kita di sebelah kiri ada Masjid Al-Hidayah ya Masjid Al-Hidayah Arko lurus saja ikutin jalan ini sampai ujung ujungnya nanti ada di jalan raya parung tadi sih cukup oke sih nggak begitu nggak begitu masuk-masuk ke ganggang kan enggak lah pokoknya lurus saja ini ada pertigaan-pertigaan jalan kecil-pertigaan seperti ini tidak enggak nembus kemana-mana hanya perkampungan-perkampungan aja rumahan gitu di sebelah sini ada sekolah boarding school al-wafi islami udah berdiri dua atau tiga tahun terakhir ya lurus ini masih jalan arko ya masih jalan arko raya di sebelah kanan ini ada idomaret namanya indomaret arko tajur halang nah di sebelah sebelahnya itu ada belokar kekiri itu belokar kekiri itu bisa lembus ke Citayam ya guys ke Citayam bisa ke tajur tajur halang bisa oh ya satu saat nanti saya mau menunjukkan dari arah dari arah parung menuju ke stasiun Citayam oke masih aman di sini masih sepi masih relatif cukup kondusif tidak kemacetan jalannya bagus saya pernah bikin konten di disini ini juga ya jadi tapi alatnya arah balik ya ada ke sana dari arah parung ke depok ke arah kebalikan cuman jatuhnya nggak ke arah sini ke arah bojong sari ya ini lurus aja kita lewati jembatan ada 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 sedikit kerusakan jalan ini memang dari dulu nggak sembuh-sembuh ini jalannya dibenerin rusak lagi dibenerin kemungkinan memang ada kubangan air yang bikin rusak airnya kayaknya nggak turun ke bawah gitu nggak tahu kenapa ya sering banget jadi rusak terus nih jembatan udah ngeru dulu agak rusak jembatan lah aduh ya Oke guys jadi mentok ini ketemu adalah jalan Hai raya parung guys ini adalah jalan raya parung Hai kalau ke kiri adalah ke depok ke Bogor kalau ke kanan itu ke depok terbang lurus balik lagi kalau ke kiri lurus kesana itu ke Bogor bisa menunjukin ya untuk ke Bogor saya parung oke gimana paham paham lah ya oke gitu aja ah teman-teman jangan tembusnya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang nggak paham nggak tahu semoga bermanfaat buat kalian yang tahu bikin hujuran aja tambahin-tambahin tambahin komen-komen kalau ada yang dirasa perlu komentarin-komen tarin ditambahin tambahin jangan lupa subscribe like comment and share saya mau ke arah putri balik mau ke parung aduh oke kita aja ya thank you semuanya atas perhatiannya semoga sehatnya selalu jangan lupa berdoa sebelum beraktifitas apapun jangan lupa jaga-jaga diri untuk yang di jalanan udah mau mutim hujan ini semoga disihatkan semuanya oke thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh